Selamat malam, salam adotox Saya akan mengulas F1 di GP Austria Saya lagi-lagi harus minta maaf banget Kalau saya bikinnya agak telat Karena lagi fokus test tuvel Untuk persyaratan sedang skripsi Dan sedang mengebutin skripsi saya Oke, tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita ulas hasilnya dulu Charles Lechler berhasil memenangkan GP Austria Setelah 3 bulan puasa kemenangan Sejak terakhir kali diraih di GP Australia Dan kali ini dia menang tanpa perlu Start dribble position Banks Verslaten finis kedua Dan Lewis Hamilton ketiga Di depan bekas timnya George Russell Keempat Esteban Oppen finis kelima Mitchemaker ke enam Lando Norris ke tujuh Serta Kevin Van Usen finis ke delapan Sedangkan Daniel Ricciardo dan Fernando Alonso Melengkapi 10 besar Di luar 10 besar ada Valteri Bottas, Alexander Albon, Lance Stroll Guanyuzo, Pierre Gasly Yuki Sunoda, dan Sebastian Vettel Yang DNF dalam bapak ini Ada Carlos Sainz karena masalah power unit Yang mesinnya terbakar Nikol Sativi karena masalah bagian bawah mobil Seperti Max Verstappen di GP Inggris minggu lalu Dan Sergio Perez karena efek kerusakan setelah ditabrak George Russell Saat start Dan sekarang kita menuju Jonebal Saat start Max Verstappen langsung memimpin Di depan Leclerc, Sainz, Russell, dan Sergio Perez Tiba-tiba di belakang keempat Sergio Perez ditabrak George Russell dari samping kanan Membuat dia tercecah sampai beringkat terakhir Pada saat start Orange Army menyalakan flair Karena Verstappen berhasil memimpin di belakang pertama Tetapi itu dinilai mengganggu pandangan pembalap Di lap ke-8 Verstappen mulai berada di bawah tekanan Charles Leclerc sama 4 lane Sehingga di lap ke-12 Gerakan yang sangat bagus dari Charles Leclerc saat menyalakan Max Verstappen Di belakang ke-4 Membuat Leclerc memimpin bapan ini Di lap yang sama George Russell terkena penalti 5 detik Atas insiden Sergio Perez saat start Hingga akhirnya Ia membayar penalti itu di pit Sebelum mengganti set depannya di pit stop Di lap selanjutnya Max Verstappen masuk pit Untuk mengganti ban ke Hart Sehingga Verstappen turun jadi peringkat ke-5 Dua lane kemudian Louis Hamilton yang sempat disarik Mixer Maker Akhirnya berhasil menyalakan putra Michael Schumacher itu Serta Kevin Magnussen beberapa saat kemudian Maksudku Kevin Magnussen itu anaknya John Magnussen ya Beberapa saat kemudian Dan di lap ke-24 Terjadi battle yang sangat seru di sini Tengah Yang melibatkan duo khas Lando Norris Fernando Alonso Dan Guaguzo Tapi Magnussen memenangkan battle tersebut Setelah Lando Norris nyaris secemiap Kevin Magnussen Andai dia tidak melebar di belakang keempat Satu lap setelah battle papan tengah Sergio Perez harus DNF Karena kerusakan setelah ditabrak George Russell saat start Mengingatkan saya terhadap Albon Hamilton Dua tahun sebelumnya Lalu Charles Leclerc Langsung quit pada lap ke-27 Dengan Ban Hart Sehingga Verstappen Kembali memimpin balapan ini Namun Leclerc dengan tes yang cepat Membuat Verstappen Kewalahan 6 lap kemudian Pada saat pertengahan lap Verstappen masuk quit Untuk kedua kalinya Dengan Ban Hart yang baru Tiba-tiba Di lap ke-40 Terjadi tabrakan Di tikman ke-4 Setelah Russell Perez Kali ini Pierre Gasly Menampak Sebastian Vettel Sehingga Gasly Menampak penalti Penalti 5 detik Atas insiden ini 13 lap setelah Verstappen Dengan Ban Hart yang baru Leclerc juga masuk quit Membuat 3 lap setelah itu Verstappen kewalahan lagi Dan 3 kali dalam 1 balapan Verstappen bisa hit Leclerc Yakni lap 12 Lap 33 Dan lap 53 4 lap kemudian Sainz juga berusaha Untuk mengingat Verstappen Tapi sebelumnya ke-4 Mesinnya terbakar Carlos Sainz harus out Dari balapan ini Sehingga 2 tim balapan atas Harus kehilangan Pembal keduanya Yang berarti Karena balapan ini Digelar saat hari Ido Adha Sergio Perez Kurban banteng Dengan Carlos Sainz Kurban dan Bakar kuda Sehingga DNF Carlos Sainz Membuat virtual safety car Dikerahkan dalam balapan ini Selama 2 lap 4 lap terakhir Charles Leclerc mengalami Salah throttle Sehingga Gap Leclerc menurun Dan Verstappen mendapat keuntungan Tapi itu berhasil dipertahankan Dan Leclerc akhirnya memenangkan Balapan ini di Austria Serta untuk pertama kalinya Dalam karirnya Dia menang tanpa perlu Start dari pole position Serta mengakhiri 3 bulan Puasa kemenangan Max Verstappen Minis kedua Dan Lewis Hamilton Felix ketiga Oke Itu saja Ulasan F1 GP Austria dari saya Charles Leclerc Dengan test yang bagus Dia ini memang layak Memenangkan dalam balapan ini Serta Verstappen Masih kurang beruntung Dan Lewis Hamilton Dan George Russell Menunjukkan semangat juangnya Setelah diluar 5 besar Di awal-awal lap Dan Mick Schumacher Layak meraih Driver of the day Karena finish ke-6 Sedangkan Sainz Dan Perez Sangat menyedihkan Karena dia harus Menggurbankan Menggurbankan posisinya Karena DNF ini Menggurbankan posisinya Yang satu kurban banteng Yang satu kurban Dan bakar kuda Oh my god Dan sampai ketemu Di GP Perancis Pada tanggal 24 Juli nanti Semoga Max Verstappen Memenangkan balapan ini Untuk kedua kalinya Sejala berturut-turut Kita lihat balapan ini Tanggal 24 Juli nanti Seperti apa Oke Thank you for watching